Halo semuanya. Selamat datang kembali kelas Kinematik dan Dynamik Masineri. Dalam segmen sebelumnya, saya sudah menggunakan konsep Coriolis Acceleration kepada anda. Dalam segmen ini, kita akan teruskan dengan konsep Coriolis Acceleration. Ini adalah apa yang anda lihat di segmen sebelumnya. Dalam segmen sebelumnya, kami menbongkan bagaimana menyebutkan ekwesienan posisi P ini, dan kemudian kita mendapatkan ekwesienan kekeluaran kehinggaan kita menyebutkan ekwesienan kemudian kita mendapatkan ekwesienan. Jadi, ini adalah posisi ekwesienan, posisi P di ekwesienan, tetapi berkenang sehingga ekwesienan dapat bergurang dan juga mengubungkan. Jadi di sini, eritakan dari senten rotasi hingga poin P di selera adalah fungsinya waktu. Jadi kita membekuatkan waktu dari sengaja hingga kita getla akali. Bek Kalian ini disebabkaninglyan rotasi pada penggeralan. Dan releh kepala V terlibat oleh penggeralan. Dengan menggunakan ruang produk, kita bisa mendapatkan alat akselerasi, dan kita bisa mengurangkan alat akselerasi sehingga kita mendapatkan alat akselerasi terakhir. Ini adalah alat akselerasi terakhir kerana perjalanan perjalanan. Dan ini adalah alat akselerasi normal kerana setiap ruang rotasional memiliki alat akselerasi. Dan ini juga adalah tangensial. Tetapi jangan lupa alat akselerasi terakhir adalah alat akselerasi. Jadi alat akselerasi terakhir terjadi ketika badan memiliki V-slip atau P-dot di sini dan Omega. Dan di sini, saya akan mencoba menulis komponen alat akselerasi terakhir dengan lebih detail, supaya kita bisa melihat arah komponennya. Jadi, ini adalah yang kita dapat dari slide sebelumnya. Kemudian, saya akan mengurangkan alat akselerasi P double dot times E A theta. Kemudian di sini, P Omega square E A theta. Tetapi ada alat akselerasi negatif. Jadi, saya mengubahkan E A theta menjadi E theta plus pi. Kemudian di sini, ada komponen alat akselerasi P alpha E A theta. Jadi, saya mengurangkan alat akselerasi P alpha E A theta plus pi over 2. Kemudian di sini, I 2 P dot Omega E A theta. Jadi, saya mengubahkan alat akselerasi P dot Omega E A theta plus pi over 2. Mengapa saya mengubahkan alat akselerasi ini? Karena saya ingin menunjukkan alat akselerasi setiap komponen. Tapi sebelum alat akselerasi setiap komponen, saya akan membuat alat akselerasi dalam termenya. Jadi, yang ini saya mengubahkan alat akselerasi AP. Dan termenya, saya akan mengubahkan alat akselerasi normal dari poin P. Termenya adalah alat akselerasi tangensial dari poin P. Dan kemudian termenya, saya akan menulis menjadi APC. Alat akselerasi korealis dari poin P. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana arah. Yang pertama adalah alat akselerasi AP. Alat akselerasi alat akselerasi poin P. Jangan lupa, alat akselerasi bisa bergerak dalam pergerakan alat akselerasi. Jadi, Anda bisa lihat di sini, karena pergerakan alat akselerasi, alat akselerasi memiliki alat akselerasi poin P. Dan arahnya adalah teta, arah yang sama dengan alat akselerasi. Selanjutnya, alat akselerasi normal dari poin P. Jangan lupa, alat akselerasi normal selalu bergabung dengan alat akselerasi, dan selalu bergerak ke pusat rotasi. Karena itu adalah teta plus pi. Selanjutnya, tangensial. Selanjutnya, kita berbicara tentang tangensial akselerasi yang memiliki arah pergerakan alat akselerasi. Selanjutnya, tangensial akselerasi korealis akselerasi bergabung dengan alat akselerasi. Selanjutnya, kita ingin membicarakan bagaimana menentukan tangensial akselerasi korealis akselerasi, dengan alat akselerasi korealis akselerasi. Selanjutnya, saya akan memberikan sampel jika alat akselerasi korealis akselerasi atau korealis akselerasi di arah ini, dan korealis akselerasi korealis akselerasi. Selanjutnya, kita menciptakan faktor U, dan kemudian di atas faktor itu, kita membuat motion circular bergabung dengan arah pergerakan alat akselerasi. Jadi, silahkan lihat pointer. Dari sini, kita bergerak ke korealis akselerasi, sampai kita mendapatkan arah pergerakan korealis akselerasi. Sampel lain, kita memiliki faktor U, faktor kepergerakan alat akselerasi, dan sekarang Omega di atas korealis akselerasi. Lagi, di atas faktor U, dan bergerak ke atas korealis akselerasi. Jadi, tangan Anda bergerak ke atas korealis akselerasi, sampai kita mendapatkan arah pergerakan korealis akselerasi. Selanjutnya, ketika Anda memiliki faktor U yang bergerak ke atas korealis akselerasi, dan Omega di atas korealis akselerasi. Dengan cara yang memiliki faktor U, Anda akan mengatur di kantor ke atas korealis akselerasi. Yang KA S itu mengulikanvic dari kontor kereta. kita mendapatkan arah pergerakan korealis akselerasi, Jika Omega di atas korealis akselerasi. Di A, kita bergerak ke atas korealis akselerasi, sehingga kita mendapatkan arah corollous acceleration. Itu saja untuk segmen ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.